Cristiano Ronaldo Manchester United take the lead and Anthony have debut Gibson Sebelum pertandingan antara Manchester United melalui Newcastle Terdapat sebuah seremoni yang melibatkan Ronaldo, dimana pemain asal Portugal itu akhirnya diberi sebuah penghargaan atas rekornya yang sudah berhasil mencetak 700 gol di level club. Menariknya dalam seremoni itu Sir Alex Ferguson ikut hadir dan menemui Ronaldo. Reaksi yang ditunjukkan pun cukup mengejutkan karena Ferguson saat itu tersenyum haru saat kembali bertemu dengan mantan anak emasnya tersebut. Dan untuk itu lihatlah reaksi Ferguson saat kembali bertemu dengan Ronaldo di Stadion Old Trafford. Tak lupa dengan apa yang diraih oleh pemainnya. Itulah yang dilakukan oleh Manchester United malam tadi karena sebelum pertandingan Setan Merah sudah merencanakan sesuatu untuk mengapresiasi salah satu pemainnya pemain yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah Ronaldo. Apresiasi itu diberikan mengingat pemain kelahiran Medira tersebut berhasil mencetakkan namanya sebagai pemain yang mampu mencetak 700 gol di level club. Tentu sebuah prestasi yang membanggakan karena tidak banyak pemain yang mampu melakukannya. Dalam acara itu ternyata tak hanya kubu Manchester United yang terlibat karena nyatanya ada sosok lain yang sengaja diundang untuk mengadiri acara yang dikhususkan untuk Ronaldo. Dan orang lain yang dimaksud adalah Sir Alex Ferguson, mantan manajer Manchester United yang sekaligus sosok yang selama ini telah membesarkan nama Ronaldo hingga sampai saat ini. Ya, momen itu tentu menjadi sebuah momen yang sangat emosional bagi Ferguson. Karena itu adalah untuk pertama kali dirinya kembali bertemu dengan Ronaldo saat sang pemain akan melakoni pertandingan untuk Manchester United. Senyum haru pun terlihat di wajah Ferguson yang seolah-olah dirinya tidak percaya. Jika pemain yang pernah menjadi anak emasnya kini kembali ke klub dan sudah berhasil mencatatkan rekor sebagai pemain yang mampu mencetak 700 gol. Ronaldo yang melihat reaksi dari Ferguson kemudian membalasnya dan langsung memberikan pelukan terhadap sosok yang sudah ia anggap sebagai ayahnya itu. Di sisi lain, usaha acara seremoni itu pertandingan akhirnya dimulai. Namun sayang, Manchester United terlihat kesulitan mengembangkan permainan sehingga beberapa peluang yang mereka dapatkan belum membuahkan hasil. Ronaldo yang bermain selama 72 menit tak bisa memberikan apa-apa sehingga sampai pertandingan selesai skor sama kuat 0-0. Sementara itu, usai pertandingan Ten Hag mengatakan, jika timnya seharusnya bisa meraih kemenangan. Namun pelatih asal Belanda itu menyayangkan dengan beberapa peluang yang seharusnya bisa membuahkan gol. Performa tim bagus, sebuah clean sheet. Kami menekan sangat baik. Kami mengendalikan permainan dan kami bermain baik ketika mengasai bola, terutama pada babak kedua. Kemudian kami mendikte permainan dan pada akhirnya kami hampir mencetak gol kemenangan. Satu dari Fred. Kemudian Marcus Rashford seharusnya bisa mencetak gol. Kata Ten Hag pada BBC Sport. Hasil imbang yang diraih saat melawan Newcastle kini membuat Manchester United tertahan di posisi 5 kelasmen sementara di mana mereka tertinggal 11 poin dari Arsenal yang saat ini bertengger di puncak kelasmen. Jika penampilannya terus begini bukan tidak mungkin. Manchester United akan semakin ketinggalan untuk mengejar Arsenal. Sehingga ini tugas Ten Hag untuk membawa Manchester United tampil lebih baik lagi. Jadi itulah reaksi Haruk Ferguson saat menghadiri seremoni gol ke-700 Ronaldo di Old Trafford.